Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel Indugin Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya sharing berdatangan dengan jubil review ini meneruskan video sharing tutorial selanjutnya buat teman-teman yang masih belum paham hasilnya seperti ini teman-teman bisa melihat tutorial saya sebelumnya di video saya dunia dan pada kesempatan kali ini teman-teman disini saya ingin cari berdekatan dengan bagaimana kita memberi level pada kontur kita itu saya juga mencari gimana caranya kita meminimai titik-titik ini sehingga terlihat lebih rapi dan ketika segera digunakan akan terasa lebih ringan teman-teman langsung saja disini teman-teman yang pertama kita memilih level kontur pada kontur yang telah kita buat di sini pertama-tama kita harus ke pernah aktifkan poin-poin yang ada di sini jadi itu langsung saja teman-teman ke bagian poin-tub pada bagian poin grup ini teman-teman pilih data yang teman-teman import kemarin misal ini titik-titik ini saya kemarin ketika nge-import memberikan nama data survei ini kemudian teman-teman klik kanan buat teman-teman yang tidak memberikan nama ketika ada ad-group teman-teman bisa klik kanan di bagian all point dan jika disini kemarin saya menggunakan data survei ini kemudian saya klik kanan kemudian saya pilih propertise nah pada bagian propertise ini kita langsung aja ke bagian information selanjutnya pada poin style dan poin style label disini kita klik di tanda ini tanda panah kebawah ini kita klik selanjutnya kita pilih now oke selanjutnya kita pilih by oke di sini teman-teman bisa dilihat untuk eh angkanya sudah hilang ini sudah bisa kita sudah final sudah hilang semuanya kemudian kita pilih oke dan nanti ketika teman-teman yang mengaktifkan tinggal penyakit di bagian basic sama untuk website labelnya disesuaikan dengan eh teman-teman semuanya kemudian kita pilih oke nah ini adalah kontur yang kita jendela dari poin-poin yang tadi kita akan aktifkan nah disini bisa dilihat teman-teman untuk konturnya sendiri masih belum ada elevasinya atau keterangan elevasinya berapa nah disini cara membuatnya teman-teman langsung aja klik dua kali ini juga di sini di bagian konturnya maka disini teman-teman bisa lihat aja at level kemudian pada jenis lain level ini teman-teman klik bawah dari sini ada tiga pilihan yaitu kontrol single kontrol kontur multiple dan yang satunya adalah kontur multiple at interval kita coba yang pertama yaitu bagian kontrol single kita klik tadi sini kita kemudian pilih eh baris konturnya seperti ini kita teman-teman lihat kita ketika satu-satu seperti ini ini adalah untuk membuat level kontur menggunakan bagian kontur single jadi kita menempatkannya satu-satu-satu seperti ini saya teman-teman lihat ini adalah untuk konturnya nah selanjutnya kita coba di bagian yang kedua yaitu di bagian kontur multiple Oke pada kontur multiple ini teman-teman pilih spesifikasi point misal disini kemudian teman-teman tarik lewati kontur teman-teman semuanya disini maka secara otomatis dia akan mengenerate kontur yang dilewati oleh baris teman-teman semuanya misal kita coba di sini menggunakan bagian kontur multiple kita klik dari sini lalu sini kita lihat di sini teman-teman untuk konturnya sudah terus generate otomatis seperti itu teman-teman caranya kita untuk membuat level kontur atau juga teman-teman bisa ke bagian surface kemudian definition kemudian pada point nah point kita lagi tergabung disini tapi kita sudah mengenerasinya ke surface sehingga disini pada bagian surface exercise kita klik kanan kemudian kita pilih set label dan disini bisa teman-teman lihat untuk posisi at labelnya seperti ini nah disini teman-teman untuk level type-nya teman-teman tinggal pilih sama yaitu ada support elevation saja slow elevation on grid ada single ada multiple dan ada yang multiple head interval nah misal kita mau mencoba untuknya single kita tinggal klik aja sama caranya kita klik saja seperti ini maka disitu secara otomatis akan menampilkan kontur yang kita klik ketinggian atau elevasi kontur yang kita klik seperti ini teman-teman semuanya selanjutnya misal teman-teman ingin membuat yang bagian multiple serai sama yaitu add teman-teman pilih dari saya saja ini disini ini secara otomatis akan ada interval konturnya Oke selain itu teman-teman juga bisa mengatur di bagian tinggi daripada teksnya ini sendiri di bagian sini teman-teman dari sini untuk teks haiknya ini bisa teman-teman atur sendiri semisal untuk di bagian service elevation kemudian ini tadi bagian major levelnya misal major levelnya kita ganti kedua saja ini untuk warnanya terserah menyesuaikan kebutuhan teman-teman semuanya ya di sini ini bisa diganti seperti ini warnanya itu oke untuk breaknya kita biarkan saja kemudian kita apply Oke selanjutnya untuk yang minor kontur teman-teman juga bisa mengeditnya kita ke general scroll ayo kemudian teksnya kita ganti kalau kalau lima untuk warnanya teman-teman bisa diganti di bagian color dan ini sesuai dengan selera teman-teman semuanya Scroll udah mungkin itu aja yang biasa ya sering kita rubah kemudian teman-teman tekan offline kemudian teman-teman pilih Oke kemudian kita terus bisa dilihat perbedaannya teman-teman untuk yang major konturnya sespeknya tadi sekitar dua dan ini sespeknya adalah 0,5 seperti ini teman-teman jadi teman-teman ketika ingin membuat lanjut dalam kontur teman-teman bisa menggunakan dua cara tadi ya teman-teman semuanya Oke teman-teman sekian mungkin sekian jaringan dari saya pada kesempatan kali ini yaitu percaya bagaimana caranya kita menaktifkan poin-poin yang banyak ada di layar kita kemudian yang kedua yaitu caranya membuat level kontur pada kontur yang telah kita simpon atau kita olah di aplikasi di teman-teman mungkin sekian jaring dari saya buat teman-teman yang masih belum paham silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Insya Allah nanti saya bantu jawab mungkin sekian dulu teman-teman sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan yang saya ucapkan terima kasih